Presiden Jokowi akan rutin ke Ibu Kota Nusantara, IKN, meski tak lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini pun mengundang komentar dari sejumlah pengamat politik. Analis politik Adi Praitno mempertanyakan kapasitas Jokowi ke IKN saat sudah pensiun. Menurutnya, urusan IKN seharusnya menjadi tanggung jawab presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo juga sudah berjanji akan melanjutkan proyek besar tersebut. Problemnya akan Jokowi ke IKN dalam kapasitas sebagai apa kalau sudah tidak lagi jadi presiden? Iujar Adi, dikutip dari kompas.com, Sabtu, 12 Oktober 2024. Adi beranggapan, Jokowi mungkin dapat beralasan bahwa putra sulungnya, Gibran Rakabuming, adalah wakil presiden terpilih yang boleh jadi akan berkantor di IKN Kelat. Ia juga menganggap wajar jika hal itu dilakukan Jokowi karena itu proyek yang lahir atas inisiatifnya, sehingga ia ingin menjadikannya legasi. Namun jika hanya sekadar berkunjung atau melihat, Adi beranggapan tidak ada signifikasinya. Tapi kalau sekadar berkunjung, bermain, lihat-lihat IKN, tentu tidak ada signifikansinya, iimbuhnya. Justru kedatangan Jokowi ke IKN secara rutin memberi kesan seolah khawatir proyek itu tidak diprioritaskan. Sementara itu, Presiden Jokowi mengaku akan pulang ke Solo, Jawa Tengah setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Ia pun sudah berkemas-kemas jelang hari-hari terakhirnya sebagai kepala negara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!